Ibadah idul kurban adalah ibadah kecintaan hadirin Buktinya mana hadirin? Berapa banyak orang yang mempunyai harta hadirin Tidak mampu melakukan kurban hadirin rahimahumullah Ini bukti hadirin rahimahumullah Bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah kecintaan kepada Allah SWT Berapa banyak hadirin dalam Youtube viral Seorang pemulung, seorang pengemis Yang dia berkurban hadirin rahimahumullah Padahal kalau melihat ekonomi hadirin Tidak layak dan tidak menjadi kewajiban Seorang yang fakir, seorang yang miskin berkurban hadirin rahimahumullah Tapi lihatlah kenyataan hadirin Banyak diantara kita rumah megah mobil mewah Tapi lihatlah belum tentu dia menyumbang kambing hadirin rahimahumullah Ini bukti bahwasanya kurban adalah ibadah kecintaan dia kepada Allah SWT Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Untuk menyembelih anaknya Bukan karena Allah marah Nabi Allah Ibrahim punya anak Tapi diuji kecintaannya Cinta mana dia dengan anaknya atau dengan Allah SWT Jadi ibadah kurban adalah ibadah kecintaan hadirin Kalau ibadah kurban, ibadah harta Saya yakin Masjid Al-Hidayah Berarakan sapi hadirin rahimahumullah Berarakan kambing hadirin rahimahumullah Tapi mana buktinya hadirin rahimahumullah Kita bisa ukur hadirin kemampuan seseorang Punya rumah, punya motor, handphone mahal hadirin Mampu beli Tapi takkanlah panggilan Allah SWT Banyak orang yang tidak sanggup hadirin Coba ketik di Youtube hadirin Pemulung beli kambing kurban Banyak keluar hadirin Ini bukti hadirin rahimahumullah Maka bersyukurlah Kalau tahun ini kita berkurban Maka demi Allah Kurban kita menjadi kurban yang terbaik Di antara tahun yang lalu Kenapa hadirin? Di masa pandemik ekonomi susah Dia berupaya betul Bagaimana dia menuarkan hartanya untuk berkurban Ingat, berkurban tinggi pahala Bukan karena dia berkurban Tapi takkanlah dia mampu dalam keadaan sempit Dia berkurban hadirin PPKM kita semua butuh duit Butuh ekonomi Kita tahu hadirin Perut memang lapar Uang perlu Tapi dia keluarkan di jalan Allah Maka kurban itu menjadi kurban yang terbaik hadirin Mengalahkan daripada hawa nafsunya hadirin Hawa nafsu seorang manusia Menempuk-nempuk harta hadirin Hawa nafsu seorang manusia Mempunyai harta yang bertambah Tapi di saat Corona seperti ini Uang cari susah Dia tetap mau berkurban Hadirin Rahimah Kemubah Jangan samakan hadirin Orang yang bersusah payah Mengumpulkan uang berkurban Dengan orang yang banyak harta Jelas pahalanya lebih orang yang bersusah payah Hadirin Rahimah Orang sudah hidup di dunia Tapi mati-matian Dia cari dunia Kenapa tidak mati-matian Untuk mencari bekal meninggal dunia Bukankah mati disebut meninggal dunia Kenapa mati disebut meninggal dunia Karena dunianya ditinggalkan Hadirin Rahimah Masya Allah hadirin Mati ini nomor cabut Hadirin Buker nomor urut Hadirin Karena mati nomor cabut Siapapun bisa Allah takdirkan Mati dengan tiba-tiba Hadirin Kalau melihat daripada Seharusnya nomor urut Yang tua Seharusnya mati duluan Mengapa banyak orang mati Yang tidak menjadi urutan Mati ini tidak harus sakit Hadirin Dan mati tidak harus tua Setiap nyawa akan mengalami kematian Hadirin Rahimah Sebaik-baik mati adalah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampailah kita mati hadirin dalam keadaan kita maksiat kepada Allah Jauh kepada Allah Kalau sekarang punya duit kurban Hadirin Rahimah Bekal kita di akhirat pelak Harta mati tidak dibawa hadirin Yang kita bawa adalah dua Antara maksiat dosa kepada Allah Atau amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala